hai 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 guys balik lagi bersama mekat konstor Nah sekarang kita materi Raspberry fisikonya itu bahas ADC kalau kita lihat di apa data sheet media GPIO nya dia punya 3 ADC yaitu itu eh ADC ini saya udah pasang-pasang sih jadi itu ada ADC mana itu A0 A1 A2 itu kalian lihatnya ada yang versi karena ditulisannya dibaliknya sih jadi susahnya itu sih karena jadinya ada nih A0 artisannya disini A0 di sini A1 A2 pencari attack di data sheet atau di GPIO dia ya kalian googling nanti ada yang jadi dia punya tiga pin ADC yang dikeluar yang ada nih kita akses jadi eh jadi dia kalahnya di Arduino kalahnya dengan USB 32 itu dia ada sih maksudnya nggak banyak padahal USB 32 disini banyak Arduino aja DC nya ada berapa ada enam kan 866 Arduino Nano jadi ini cuma tiga tiga ADC nya ya jadi nanti kita eh bikin programnya kita baca ADC 0 yang terserah sih kalian mau pasang dimana bebas nah ini kita akan coba tes ADC nya dengan potensiometer atau kalau kalian ada tribut boleh tribut atau kalian pakai potensiometer nah cara pasangnya itu misalnya ada printing nya ya man di freezing itu enggak ada potensiop mungkin lah bisa sih dicari tapi karena saya malas jadi jadi ya pakai tribut aja sama sih sama-sama jadi ada tiga bagian di mana namanya saya pakai yang 10 kilo bebas mau yang 50 kilo juga boleh jadi ada tiga bagian kan Nah cara kerja tribut atau potensi itu dia nilai ke tengahnya ini hambatannya itu kalau ke kanan itu hambatan ke kanannya nol mendekati nol sehingga nol persis ke kirinya berarti kalau ini 10 kilo berarti antara tengah dengan kiri itu jadi 10 kilo seandainya 50k tengah sama kiri 50k terus kalau kita geser ke sini ke kiri full berarti hambatan kiri dengan tengah nol tengah dengan kanan 10k gitu ya cara kerjanya karena kerja potensiop nilai tribut itu sama kecuali multi-turn yang multi tentu beda lagi cara kerja nah ini udah siap nah ini cara pasangnya eh nilai yang tengah tribut pin yang tengahnya yang disini tengah Hai itu ke pin ADC saya pasangnya di additional additional tuh pin keberapa ya 1234567890 pin pin ke-10 yang sebelah kanan ya pin ke-10 yang sebelah kanan eh kanannya ini bebas nih kalian kanan kiri boleh ini saya yang sebelah kanannya itu ke VCC 3,3V VCC nya jadi yang kanan ini nih saya ke 3,3V saya pasang warna merah 33 3,3V itu nomor lima nomor lima dari kanan kemudian yang paling kiri saya pasang ke ground ground itu yang ketiga dari kanan nah kalian jangan sampai salah ground pasang di tengah atau VCC pasang di tengah nanti jadinya cosplay karena pada saat diputer ke salah satu sisi itu kan tengah dengan yang satu lagi kan hambatannya nol jadi kalau kalian masang VCC atau groundnya ada yang di tengah itu bisa bikin cosplay tengah itu khusus buat outputnya yang ke ADC gitu ya nah setengahnya nah ini buat ke ADC nya cara pasangnya seperti ini nah sekarang kalau sudah cara pasang kalian sudah pasang kalian colok kabel USB nya kita langsung bikin programnya programnya simple kok jadi disini seperti ini teman berapa baris doang disini ini print untuk tahu aja berapa sih nilai yang dibaca nah standar from machine import pin import jadi yang diimport ada pin sama ADC jangan lupa kemudian slip untuk delay nya saya pakai delay nya cuma satu detik aja untuk membacaan berikutnya kemudian analog nah ini saya baca di sini nol kalau kalian mau pakai satu atau dua ya kalian tulisnya nah kemudian ini cara pembacaannya reading sama dengan analog value-anolog value-anolog itu yang diatas ini yang diambil dari adc-nol ya Nah dia itu eh ADC nya si eh pico ini dia agak dia besar ininya bitnya dua pangkat 1616 bit gitu makanya U16 karena di 16 bit artinya kalau Arduino itu cuma 10bit 16bit jauh lebih presisi dibandingkan dengan Arduino di presisi banget naik bitnya itu menentukan presisinya dia jadi nilainya bisa koma-koma gitu deh nah sekarang kita eh tapi nih masih reading itu itu nilai digitalnya kita harus ubah tegangannya berapa sih ketika apa reading digitalnya sekian nilainya itu berapa nah ini kita coba nilai tegangan yang masuk tuh berapa nah sekarang kita coba jalanin ya ini saya mentok ke kiri ke ground ke ya ke ground ke 0 volt lihat tegangannya tuh 0,000000 tapi nggak betul-betul tetap ada hambatan gimana pun juga terus kalau kita putar ke kanan dikit-dikit itu naik 0,8 analog ke 1 volt digital juga naik teruskan sampai digitalnya 65535 analognya 3,3 volt nah dari mana rumus ini ya rumusnya itu dari nah rumusnya itu dari seperti ini digital output itu dua pangkat N dikurang satu dikali tegangan input dibagi tegangan reference jadikan N ini bitnya 16 ya kalau misalnya Arduino bitnya 10 ya 2 pangkat 10 dikurang 1 jadi kayak 1024 dikurang 1 1023 di sini 25 berapa tadi tadi kan 65535 kan 2 pangkat 16 itu 65536 kalian bisa coba ditek di kalkulator 65536 dikurang 1 jadi 65535 nah ini misalnya misalnya tegangan inputnya 2 volt nih yang masuk ke pin ADC itu tegangannya 2 volt dibagi 3,3 3,3 itu tegangan reference kalau seandainya nggak kita pasang tegangan reference-nya eh berarti dia paketnya tegangan defaultnya 3,3 volt nah dapatlah nilai digital itu 39718 jadi kalau misalnya tegangannya 2 volt nilai digitalnya 39718 nah kalau untuk kita pasang di codingannya berarti tegangan input yang dapatin tegangan input digital output dikali tegangan reference dibagi 2 pangkat N misalnya atau 65535 karena makanya rumusnya dapatnya seperti ini tegangan input itu reading hasil pembacaan digital readingnya hasil pembacaan digital ya dikali 3,3 dibagi 65535 itu kenapa bisa dapat rumusnya udah kalian bisa dapetin nilainya nih nilai tegangannya misal kita tegangan 2 volt digital berapa ini berguna banget pada saat kalian misalnya baca sensor-sensor yang memang butuh yang output sensor tersebut adalah tegangan bahkan kalian bisa bikin eh osiloskop kalian bisa bikin eh voltmeter kayak gitu-gitu kan dia bisa baca tegangan dan bahkan sangat presisi kita 1,6 bisa 1, berapapun tuh 1,7 presisi banget ya karena memang dia 2 pangkat 16 bit namen kalian ngerti cara penggunaan ADC nya simpel ya semasa kayak gini doang misalnya kalian bikin apa ya eh sensor garis lah bisa kok buat misalnya follower kalau memakainya ADC juga bisa jadi misalnya kondisi terang berapa kondisi gelap berapa kondisi pertengahan antara terang dan gelap kan kita nggak bisa cuma nilai 01 01 tapi angkanya nah seperti itu di kalian bisa manfaatin banyak nih di sensor-sensor dan kalian harus tahu data sheet dari sensor itu oke nanti kita akan membahas cara mengukur temperatur internalnya ya untuk materi kali ini sampai sini aja mudah-mudahan bermanfaat buat kalian jangan lupa like share and subscribe thank you jangan lupa like share and subscribe to my channel